Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkaslam Tuhan Senang sekali this morning saya kembali menjumpai Anda Dalam acara Devotion from Nation Saya berdoa pagi hari ini setiap Anda dan saya Akan diberkati, dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan Untuk itu sebabnya saya mengajak Anda untuk kita sama-sama Siapkan hati kita untuk kita mendengar sama-sama Untuk belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Surgawi dimanapun kami berada hari ini Hati kami terbuka untuk engkau Kami buka hati kami untuk engkau Dan berbicara lah di tengah-tengah kami Sebelum kami memulai pagi hari ini Dan kami memulai dengan Devotion bersama engkau ya Tuhan Dan nampak berdoa roh kudus berbicara lah Dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua We need your word Lord Kami membutuhkan firman-Mu Perkataan-Mu sendiri Karena kami tahu Tuhan iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Tuhan Berbicara lah di tengah kami di seluruh Asia dan juga Amerika Supaya setiap kami boleh mengerti Dan kami boleh dikuatkan pagi hari ini Jadi dalam nama Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Setara pagi hari ini saya mengajak Anda Untuk kita sama-sama belajar Sama-sama kebenaran firman Tuhan Dimana Tuhan memberikan sebuah insight di hati saya Dan saya memberi sebuah judul Devotion saya pagi hari ini adalah Perjuang terus sampai kepada tujuan Saya percaya merupakan sebuah kendak Allah Bahwa Anda dan saya Akan mencapai tujuan daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita Bahkan Rasul Maulus menggambarkan bahwa kehidupan Anda dan saya Itu seperti masuk dalam sebuah perlombaan Dalam perlombaan itu saya percaya Yang terbaik adalah bukan cuma melenang Sedara dalam perlombaan menjadi pemenang Tapi adalah setiap kita yang diwajibkan masuk dalam perlombaan ini Kita capai garis akhir Sampai dengan selesai Saya mau ajak Anda untuk buka sama-sama Filipi pasal yang ketiga Ayat yang ke-12 Sampai ayat yang ke-16 Dibilang firman Tuhan seperti ini Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Sedara-sedara aku sendiri tidak menganggap Aku bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal Hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh Sedara Rasul Paulus memberikan sebuah surat kepada Jemaat di Filipi Menasihatkan mereka untuk mereka tetap mengejar tujuan sampai dengan selesai Sedara-sedara ketika kami dalam sebuah doa Tuhan berkata jelas sekali Itu sebabnya yang menginspirasi saya Untuk memberikan devotion pagi hari ini kepada setiap anda Dimanapun anda berada Karena ketika waktu saya berdoa Kami semua berdoa Dan Tuhan berkata dengan jelas sekali Nah kejar terus Berjuang terus Sampai kamu nyampe kepada tujuanmu Sedara-sedara Saya percaya hidup ini adalah sebuah perlombaan Yang diwajibkan kepada anda dan saya Itu sebabnya pastikan ketika anda ada dalam perlombaan itu Anda lari sekecang mungkin Dan capai garis finish Apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan anda Bahkan dia berkata tingkatkan pengertian Supaya kita lebih mengenal lagi Saya tahu dalam hal-hal situasi pandemi kini khususnya Yang hari ini semua orang mengalami Di negara manapun mengalami Baiklah kita mengalami tingkat pengertian Kita jangan selalu menyalahkan Tuhan Why? Why? Dan kenapa ini terjadi? Mungkin anda dan saya sedang mengalami sebuah proses dalam hidup anda Sehingga anda bertanya Why? Kenapa Tuhan? Dan sebagainya Tapi biar kita memiliki tingkat pengertian yang berbeda Kita mengerti bahwa seseorang yang oleh karena kendak Tuhan Mengalami proses, mengalami penderitaan, mengalami apapun Saya percaya itu yang akan membuat kita menjadi sempurna Menjadikan kita serupa, segambar dengan Allah Saya selalu diingatkan oleh Roh Kudus Tuhan berkata jelas sekali Yang kukendaki adalah mengenal dia Mengalami kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Karena saya percaya untuk mengenal Tuhan Bukan cuma mengenal dia secara kuasanya, kasihnya Tapi juga melalui proses Karena salah satu cara Tuhan mengizinkan proses dalam hidup anda Dan saya tentunya apalagi dalam masa-masa pandemi kini Ada begitu banyak proses yang kita hadapi Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi Kemudian hari di depan dan sebagainya Saya percaya itu gak membuat anda menjadi lemah Tapi justru akan membuat anda menjadi kuat Itu sebabnya kita harus memiliki tingkat pengertian yang berbeda Semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup anda Tidak sedang membunuh anda Tapi melatih anda dan saya menjadi kuat Melatih anda dan saya untuk lebih mengenal dia Karena Alkitab berkata dalam Filipi 3 ini Dikatakan saudara Justru dalam penderitaan Kita akan menjadi serupa segambar dengan anaknya Saya percaya Tuhan izinkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita Tapi satu yang menjadi fokus kita saudara Kita harus terus berjuang Sampai dengan pada tujuan kita Rasul Paulus berkata Bukan berarti aku sudah mencapainya Tapi aku juga terus berusaha Tapi aku yang aku lakukan adalah Aku melupakan apa yang ada di belakangku Mari saudara jangan ingat-ingat lagi Ada beberapa orang yang berkata Wah lebih enak dulu seperti ini Dulu aku belum sungguh-sungguh dengan Tuhan Kayak gini dan sebagainya Hati-hati saudara Jangan sampai seperti bangsa Israel Tuhan sedang bawa mereka ke sebuah tujuan yang baru Sebuah tujuan dimana disitu ada susu madu Dimana negeri yang begitu berlimpar ruat Tapi untuk menuju ke sana Mereka harus melalui padang murud Dan ketika mereka ada di padang murud Mereka ngalami banyak sekali proses Mereka mulai ingat masa lalu mereka Mereka mulai ingat Mesir Bagaimana mereka berkata Wah dulu kita bisa makan ini Makan ini dan sebagainya Soalnya can you imagine saudara Hanya karena sebuah makanan Sebuah hal yang Apa yang mereka makan Apa yang mereka minum Mereka mengingat Sementara di depan mereka Ada sebuah tujuan yang dasyat Ada sebuah tujuan yang mulia sekali Can you imagine hanya karena mengingat makanan Mereka melupakan bahwa tujuan mereka Bukan mencari makan Atau mendapatkan makanan Di padang murud yang begitu enak Mungkin saudara Tapi tujuan mereka adalah Tujuan mereka adalah tanah perjanjian Dimana di tanah itu Tuhan sudah menyediakan Segala hal yang terbaik Dalam hidup mereka Tapi mereka yang dipikirkan Hanya makanan dan sebagainya Saudara Itu sebabnya hari ini saya berkata Bukan seolah-olah Aku juga sudah menangkapnya Tapi aku terus mengejar Aku terus berlari Sampai aku mencapai tujuan Garis akhir Panggilan Dalam kehidupanku Bukan seolah-olah Aku sudah sempurna Tapi aku juga terus mengejarnya Supaya apa saudara Supaya Aku mendapatkannya juga Bukan berarti aku sudah sempurna Aku sudah semuanya komplit No Kita juga masih ada Dalam sebuah permombaan Tapi I just wanna encourage you Dimanapun anda berada Mari sama-sama kejar terus Penuhi panggilan Dalam kehidupan anda Penuhi panggilan Tuhan Dalam kehidupan anda Dan kejar terus Lari terus kepada Tujuan Yang Tuhan sudah tetapkan Dalam kehidupan anda Jangan melihat ke belakang Justru Paulus berkata Aku melupakan Apa yang ada di belakangku Dan terus berlari Mencapai Tujuan Saudara Saudara sedikitnya Ada tiga hal Dalam Filipi ini Yang mau saya sampaikan Buat anda Saya ulangi yang pertama Saudara Kejar terus Saudara Kesempurnaan Yang Tuhan tetapkan Yaitu apa Berlari Sampai anda Menemukan Dan sampai anda Sampai garis akhir Yaitu Panggilan Sorgawi Saudara Dalam mencapai itu Saudara Saya tahu Ada begitu banyak Challenging Ada begitu banyak Proses Ada begitu banyak Tantangan Yang anda dan saya hadapi Tapi yang Tuhan berkata Jangan lihat ke belakang Tapi lihat ke depan Yaitu tujuan Ilahi Yang Tuhan sudah tetapkan Dalam hidup anda Jangan melihat ke belakang Jangan melihat masa lalu Jangan melihat hal-hal Yang duniawi Tapi kita melupakan Apa yang ada di belakang kita Dan mengarah kepada Tujuan Panggilan Ilahi Lupakan apa yang ada Di belakang anda Ini hal yang kedua Yang penting Yang harus dimiliki Sekali lagi Yang dimiliki adalah Yang pertama Kejar terus Kesempurnaan Yang Tuhan sudah tetapkan Yaitu Panggilan Sorgawi Yang anda gak bisa bayar Yang anda gak bisa beli Dengan tukar Dengan apapun Itu adalah sesuatu yang sempurna Yang Tuhan taruh Dalam kehidupan anda Ketika anda bisa mencapai itu Paulus berkata Aku ini belum sempurna Aku juga mengejarnya Dan mari saya mengajak anda Saya juga Semua Kita yang ada dimanapun Kita bersama-sama Kejar Kesempurnaan itu Dengan cara Salah satunya Yang kedua Melupakan Apapun yang ada di belakang kita Bahkan keberhasilan kita Kegagalan kita Semuanya Tapi kita memandang ke depan Apa yang Tuhan sudah siapkan Yang dahsyat sekali Dalam kehidupan kita Saya percaya Pandemik ini Merupakan sebuah proses Challenging iman kita Tapi jangan lihat Pandemiknya Atau jangan lihat sebelumnya Tapi masa depan Yang baru Yang Tuhan sudah setiapkan Buat anda dan saya Sedara Mari Yang ketiga adalah Mulai Kita berpikir Sempurna Seperti Kristus Filipi 2 Berkata Hendaklah kamu memiliki Pikiran dan perasaan Seperti Kristus Dalam situasi seperti ini Hati-hati Anda dan saya harus punya Pikiran Kristus Dalam situasi ini Hati-hati Anda dan saya harus punya Perasaan Kristus Jangan suka baperan Kenapa ya Tuhan Kok aku ngalami gini Kenapa kok aku bangkrut Kenapa kok aku ngalami kerugian Kenapa kok kehilangan pekerjaan Dan semuanya Tapi kalau kita berkata Baiklah kita Berpikir Sempurna Sempurna itu seperti apa Yaitu punya pikiran Kristus Punya perasaan Seperti Kristus Dan punya pikiran Seperti Kristus Bahwa kita percaya Tantangan yang kita hadapi Pandemik yang kita hadapi Semua situasi Krisis yang kita hadapi Tidak akan menghancurkan kita Tapi ini adalah Ujian untuk menguatkan Iman kita Ini adalah proses Dimana Tuhan akan Memurnikan kita Dan kita akan menjadi Serupa segambar dengan Allah That is Itu yang harus ada Dan saya pikirkan Mari kita berpikir Yang sempurna Menjadi seperti Kristus Berpikir Dan yang terakhir Adalah poin yang terakhir Sebelum saya tutup Saya mengajak Anda Mari kita tingkatkan Pengertian yang sudah Kita capai Apapun itu Sudara mengenai Kendang alam Mengenai panggilan Mengenai proses Mengenai semua hal Kita upgrade Come on Upgrade yourself Upgrade your knowledge Upgrade semua Hikmat Wisdom dalam kehidupan Anda Alkitab berkata Di ayat ini Tetapi Baiklah kita Tingkatkan pengertian Yang telah kita capai Dilanjutkan Zara Jangan cuman Mengalami Tuhan Mengenal Tuhan Karena berkat Berkatnya Kasihnya Tapi tahukah Anda Kita bisa mengenal Tuhan Melalui setiap proses Setiap peneritaan Setiap apa yang gak baik Yang kita alami Justru kita akan mengenal Tuhan Remember Kisah Ayub Sudara Dia mengalami berkat Yang luar biasa Diberkati Tuhan Secara ajaib Tapi ketika dia Dia proses Dan after Finish the process Dia berkata Dalam Ayub Pasal 42 Dan 5 Dahulu Hanya kata orang Aku mengenal kau Tapi after the process Setelah mengalami proses Ayub mengenal Tuhan Lebih lagi Sudara Saya percaya After this pandemic Sudara Anda akan mengenal Tuhan Dengan lebih lagi Setelah proses Yang Anda hadapi Setelah macam-macam Pergumulan Yang Anda hadapi Dan Anda keluar Sebagai pemenang Menjadi emas yang murni Maka saya percaya Anda akan kenal Tuhan Lebih dalam lagi Anda akan mengenal Kristus Karena Filipi 3 Ayat 2 10 Berkata Bahwa Baiklah kita mengenal Dia bukan cuman dengan Kasih kuasa kebangkitannya Tapi persekutuan dalam Penderitaan Artinya kita harus Bersekutu dalam Proses yang Tuhan Ijinkan Dan sekali lagi Proses tidak akan Membuat Anda hancur Sekali lagi Saya katakan Proses itu akan Membuat Anda Lebih bagus Sudara Lihat emas Sudara Dia tidak punya value Ketika ada di bawah tanah Tapi ketika itu Diangkat Dibakar Diproses Bahkan dibakar Dengan hal Dengan-dengan Sesuatu yang Dahsyat sekali Lebih dari 1000 Derajat Celsius Lalu apa yang terjadi Tidak menghancurkan Masnya Tapi justru Memurnikan masnya Sehingga punya value Sudara Saya percaya Proses yang Tuhan Ijinkan dalam hidup Anda Especially in this pandemic Tidak akan menghancurkan Kehidupan Anda Tapi justru Membuat hidupmu Memiliki value Yang lebih Sudara Imanmu akan kuat Hidupmu akan berbeda Engkau akan lebih punya wisdom Engkau akan lebih Dewasa Dalam berpikir Dalam semua hal Mari kita tingkatkan Pengertian kita Akan Tuhan Dan saya percaya Anda akan Ngalami keajaiban Tuhan I challenge you Sebelum saya berdoa Untuk Anda Mari sama-sama Sekali lagi I just remind of All of you Setiap Anda Saya mengingatkan Anda Ayo Seperti apa yang Tuhan ngomong Jelas sekali Dalam kehidupan saya Dia berkata Nak Berjuang terus Sampai Akhir Nak Berjuang terus Sampai Kepada tujuan Yang aku sudah tetapkan Hari ini Dimanapun Anda berada I just wanna encourage you Apa yang Tuhan sampaikan Mau saya sampaikan Kepada Anda Nak Tuhan berkata Terus Kejar Nak Terus Berjuang Berjuang terus Sampai Kepada tujuan God bless you Saya mau berdoa Untuk setiap Anda Bapak surgawi Hari ini kami bersyukur Untuk devotion Pagi hari ini Dimana Tuhan Mengingatkan kami Untuk kami Terus berjuang Sampai Kepada garis akhir Kami gak peduli Seberapa banyak Proses Seberapa banyak Challenging Seberapa banyak Tuhan tantangan Yang akan kami hadapi Kedepan Dan kami gak tahu Sampai kapan Pandemi ini akan berakhir Satu hal yang kami tahu Roh Kudus Kau tetap berjalan Bersama kami Sampai kami Terus melangkah Sampai kepada tujuan Tuhan Tuhan pagi hari ini I just want to encourage All of your people Tuhan dimanapun mereka berada Kuatkan dan tegukan mereka Supaya mereka bisa Terus Tuhan Berjuang Untuk mencapai Tujuan yang Tuhan Tetapkan dalam hidup mereka I bless them Lord With abandonly and overflowing I speak life I speak breakthrough Healing And restoration To all your people Lord In Malaysia In Brunei Filipina Tuhan Oh Tuhan Di Amerika Tuhan Di Australia Oh Tuhan Di Malaysia Indonesia Singapura Semuanya Tuhan Di Asia Aku berdoa Bless them Lord Kuatkan dan tegukan Umatmu Supaya kami semua Bisa mengejar Dan mencapai Dan terus berjuang Sampai tujuan Yang Tuhan Sudah tetapkan Dalam hidup kami Berkati setiap umatmu Dalam nama Yesus Roh Kudus Biar pagi hari ini Kami memulai Berjalan bersama-sama Dengan kau Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen 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 Sudah sekali lagi Saya mengajak Anda Jangan lupa Mari sama-sama Remind you Saya mengingat Setiap Anda Bersama-sama Kejar terus Berjuang terus Sampai kepada Tujuan yang Tuhan Tetapkan dalam hidup Anda God bless you Have a great day With Jesus This morning Tuhan Yesus Pemberkati Haleluya Amen Bersama-sama